Alhamdulillah Kita Membahas Berkaitan Dengan hadis Nomor 860 Masih dalam kitab Bulbuyuk Bismillahirrahmanirrahim Wa'ani ibn Umar Radiyallahu anhumma Kala Samiktu Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Yaqulu Ida Tabaya'atum Bil'inati Wa'akhadum Adnabal baqar Wa raditum Bizzari'i Wa'ataraqtum Al-jihad Salatallahu alaikum Dullan La'yanzi'uhu Hatta Tarji'u ila Dinikum Ru'ahu Abu Daud Min riwayati Min riwayati Nafi' Wa'ani ibn Umar Dan terima Dari ibn Umar Radiyallahu anhumma Semoga Allah Meridui Keduanya Kala' Iyak Berkata Samiktu Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Yaqulu Bersabda Idha Tabayaktum Bil'inah Apabila Kamu Jual Beli Dengan Cara Inah Wa'ahodtum Adnabal Baqar Dan Kamu Pegang Ekor Ekor Sapi Waraditum Bizar'i Dan Kamu Ridok Dengan Tanaman Watarok Tum Al-Jihada Dan Kamu Tinggalkan Jihad Sallallahu Alaikum Allah Kenakan Kepada Kamu Dullan Kehinaan Kerendahan La Yanzi'uhu Ia Tidak Akan Mencabut Itu Hatta Tarji'u Ila Dinikum Sampai Kamu Kembali Kepada Agama Agama Kamu Rawahu Abu Daud Telah Meriwayatkan Hadis ini Imam Abu Daud Wa'ani Ibni Umar Dan Terima Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhum Semoga Allah Meridui Keduanya Kala Ia Berkata Samitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu Bersabda Ida Tabayaktum Bil'inah Apabila Kamu Jual Beli Dengan Cara Inah Wahah Wahatum Adnabal Bakar Dan Kamu Pegang Ekor Ekor Sapi Waruditum Bizar'i Dan Kamu Ridho Dengan Tanaman Wah Taroktum Al-Jihada Dan Kamu Tinggalkan Jihad Sallallahu Alaikum Allah Menimpakan Kepada Kamu Dullan Kerendahan Layan Ziuhu Allah Tidak Akan Mencabutnya Hatta Tarji'u Sehingga Kamu Kembali Ila Dinikum Kepada Agama Kamu Rawahu Abu Daud Telah Meriwayatkan Hadis ini Imam Abu Daud Satu Hadis Ini Menjadi Tabjin Penjelas Dari Rasul Sallallahu Wali Wasallam Bagi Kita Sebagai Umatnya Ada Tiga Amal Penyebab Umat Islam Rendah Dan Hina Rendah Dan Lemah Dan Ini Akan Berlangsung Dimanapun Selama Umat Islam Melakukan Tiga Amal Ini Maka Islam Disana Rendah Dan Lemah Sehingga Nanti Musuh Musuh Islam Tidak Pernah Merasa Takut Tidak Pernah Merasa Gentar Malah Mereka Akan Memperlakukan Islam Seperti Hidangan Yang Disediakan Di Perebutkan Orang Untuk Dimanfaatkan Nah Nabi Sallallahu Wali Wasallam Menyebutkan Di hadis Ini Satu Tabaya Tumbil Inah Kalau Kamu Jual Beli Dengan Cara Inah Inah Itu kan Asal Arti Uang Pulus Itu Inah Nanti Para ulama Ada yang Menjelaskan Bahwa Inah Itu Cari Uang Dengan Uang Jadi Bukan Mencari Uang Dengan Menjadiakan Barang Tapi Mencari Uang Dengan Uang Itu Inah Asal Artinya Yang Kedua Ahod Tum Abna Bal Bakar Kamu Pegang Ekor Ekor Sapi Ini Gambaran Dari Kesibukan Orang Untuk Bertani Bercocok Tanam Waroditum Bizar'i Dan Kamu Ridok Dengan Tanaman Jadi Sudah Suka Terlanjur Suka Bercocok Tanam Sampai Meninggalkan Jihan Watarok Tumul Jihan Jadi Agama Sudah Dilupakan Orang Karena Semakin Sibuknya Orang Dalam Urusan Urusan Dunia Rasul Bersabda Salatullah Aleykum Dullan Allah Akan Mengenakan Kepada Kalian Kerendahan Kehinaan Kelemahan Yang Allah Tidak Akan Pernah Mencabut Itu Dari Umat Islam Dari Kamu Hatta Tarji'u Ilad Dilikum Sampai Kalian Taubat Dan Kembali Memperjuangkan Agama Kalian Ini Satu Diantara Hadis Yang Mengingatkan Kita Bahwa Kita Tidak Boleh Jauh Dari Agama Jauh Dari Agama Pasti Rendah Dan Hina Bagaimana Derajat Hadis Ini Pertama Imam Ash-Shawqani Dalam Kitab Nailul Autornya Beliau Menjelaskan Berkaitan Dengan Hadis Di Atas Ini Lahu Turukun Yashuddu Ba'duha Ba'dan Kata Imam Ash-Shawqani Hadis Ini Periwayatannya Banyak Dengan Beberapa Jalan Beberapa Riwayat Yang Satu Sama Lain Yashuddu Ba'duha Ba'dan Satu Sama Lain Saling Menguatkan Yang Kedua Qulabnu Hajar Ibnu Hajar Mengatakan Pital Hayis Dalam Kitabnya At-Tahlis Atau Yang Sering Disebut At-Tahlisul Hadir Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalari As-Sahu Ma Warada Fi Dhamni Bay'il A'na Hadis Yang Menerangkan Jeleknya Orang Melakukan Bay'il Inah Itu Sah Atau Sahih Sebagaimana Yang diruayatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam At-Tabroni Jadi Derajat Hadis ini Bisa dibilang Sahih Bisa diterima Dan bisa Diamalkan Dan bisa Dijadikan Rujukan Hukum Nah Kemudian Apa Apa yang disebut Al-Inah Imam As-Shan Ani Dalam kitab Suburus Salamnya Dijud Kedua Di halaman 57 Beliau Menyatakan Wa'lam Katahuilah Anna Bay'il Inah Sesungguhnya Yang disebut Jual Beli Inah Ini yang harus Kita ketahui Karena nanti Yang menjadi Penyebab Umat Islam Rendah Hina Ya Itu Di antaranya Kalau umat Islam Sudah Jual Beli Dengan Cara Inah Lalu Jual Beli Dengan Cara Inah Itu Seperti Apa Imam As-Shan Ani Menyatakan Hua Ayyabi Sil Atan Disamanin Maklumin Ila Ajalin Seorang Menjual Barang Dengan Harga Yang ditentukan Ila Ajalin Sampai Waktu Yang ditetapkan Nih Ini Barangnya Harga Misalkan Satu Juta Dibayarnya Bulan Depat Jadi Menjual Sesuatu Dengan Cara Utang Dan Sudah Ditetapkan Harganya Sekian Dibayarnya Bulan Depan Contoh Nah Setelah Transaksi Itu Sumayastari Haminal Mustari Diakol Lalu Yang menjual Barang Ini Membeli Lagi Barang Itu Dari Si Pembeli Dengan Harga Murah Coba Coba Jadi Si A Menjual Barang Misalkan Harganya Satu Juta Dibayarnya Bulan Depan Lalu Yang Jual Barang Itu Membeli Lagi Barang Itu Dengan Cash Berapa Harganya Lebih Murah Dari Harga Beli Belinya Satu Juta Karena Utang Bulan Depan Dibayar Sekarang Beli Lagi Oleh Si Penjual Harganya Berapa 900 Jadi Utangnya Berapa Kenapa Dijual Satu Juta Utang Tapi Dibeli Lagi Dengan Cara Kes 900 Untuk Apa Bi Biar Yang Punya Utang Bertambah Utang Utang Kalau Tadi Satu Juta Untuk Satu Bulan Nanti Dibayar Bulan Depan Berapa Utangnya Satu Juta Gitu Kan Sekarang Dibeli Lagi Oleh Si Penjual Harganya sembilan ratus Jadi berapa utang dia? Berapa? Satu juta Seratus Jadi nambah kan? Kalau tadi dia punya utang satu juta Tapi karena sekarang Dibeli lagi dengan harga sembilan ratus Maka jatuhnya orang yang beli tadi Membeli barang itu satu juta seratus Jadi gede utangnya Nah ini Inilah menurut Imam As-Sanani Jual beli dengan cara inah Wasummiat inatan Inah seringkali disebut Inatan, kenapa disebut inah? Li'annahu ya'udu ilal ba'i ainu malihi Dari kata ainu Makanya disebut inah Kenapa disebut jual beli seperti itu? Jual beli inah Li'annahu ya'udu ilal ba'i ainu malihi Dia punya harta dijual kepada si pembeli Dengan cara nutang Lalu ia beli lagi dengan cara cash Artinya barang yang dijual itu kembali lagi kepada yang punya Kepada yang jual Nah inilah penyebabnya jual beli seperti itu Disebut dengan jual beli inah Sekarang banyak kan seperti itu Dia Butuh uang Lalu pinjam kepada si A Si A tidak kasih uang Kasih saja emas Satu gram Harganya lima ratus Misalkan ini Nah setelah Emas ini dikasih Harganya lima ratus Berarti dia punya utang berapa? Lima ratus Kemudian Karena yang pinjam itu bukan butuh emas Tapi butuh uang Udah jual lagi saja Emas yang engkau pinjam Kepadaku Dengan cash Berapa harganya? Empat ratus Jadi Hutang nasabara Lima ratus Nuka tarima berapa? Empat ratus Nah inilah Yang disebut Jual beli Inah Menurut Imam As-Son Ani Dalam kitab Suburussalam Jujj kedua Di halaman 57 Wapihi Dalilun Dengan keterangan di atas Jadi dalil Ala tahrimiha dalbay Haramnya jual beli Seperti itu Siapa yang mengharamkan jual beli Seperti itu? Imam As-Son Ani Menyatakan Wa dahaba ilaihi marik Dan berpendapat Seperti itu Imam Malik Wa ahmadu Imam Ahmad Wa ba'du syafi'iyah Dan sebahagian Para pengikut Imam syafi'i Amalan bil hadisi Mengamalkan Hadis yang tadi Jadi rasul Rasul menyebutkan Bahwa Book Ba'ilinah Itu menjadi penyebab Umat Islam Rendah dan Hina Di hadapan Musuh-musuh Islam Imam Al-Qurtubi menyatakan Imam Al-Qurtubi menyebutkan Termasuk sebahagian bentuk jual beli inah Kalau orang menjual tamer dengan tamer Bahasa kita bukan menjual ya sebenarnya Tuker, barter Tamer dengan tamer Kurma dengan kurma Mutapadilan Yang satu ada tambahan Kurma biasa dengan kurma yang bagus Lalu kurma biasa dua sok Kurma yang bagus satu sok Ini kan ada tambahan Padahal kurma dengan kurma Seperti itu Di hadis yang lalu dijelaskan Bahwa Rasulullah SAW Melarang jual beli seperti itu Di antaranya Tamer dengan tamer Bur dengan bur Emas dengan emas Dan semua yang namanya barang riwabi Tidak boleh ditukar dengan Mutapadilan yang satu Ada tambahan dibanding yang satunya Ini Jadi ini masuk Dalam kategori Bay'ul inah Menurut Imam Al-Qurtubi Ini yang pertama Yang kedua Apa yang dimaksud Kamu pegang Ekor-ekor sapi Buntut-buntut sapi Tidak ada dicekel Kinayatun Kata Imam As-Tan'ani Ini adalah Gambaran Kinayah Anistigoli Bilharsi Orang sibuk Dengan Bercocok tanam Jadi Bilharsi Wazzuru Orang sibuk Dengan Bercocok tanam An'umurid din Wal jihad Bisabirillah Sampai mereka Lupa Urusan-urusan Agama Dan jihad Di jalan Allah Inilah yang disebut Tarok Tumul jihad Mereka Ridho Dengan Tanaman Ini satu Gambaran Bahwa Keadaan Umat Di jaman Itu Mereka Sibuk Dengan Urusan itu Sibuk Dengan Cocok Tanam Maka Jika Satu Umat Sudah Jual Beli Dengan Cara Inah Dua Sibuk Dengan Bercocok Tanam Sampai Meninggalkan Agama Dan Jihad Bisabirillah Maka Allah Mengancam Dengan Ancaman Yang ini Sallato Alaikum Dulla Allah Akan Menimpakkan Kepada Kalian Adulla Kerendahan Kehinaan Kelebahan Layan Ziuhu Hatta Tarziu Ila Dinikum Dan Allah Akan Terus Menimpakkan Itu Kepada Kalian Selama Kalian Tidak Kembali Memperjuangkan Agama Kalian Ini Harus Benar-benar Diperhatikan Ini Kenapa Ini Bahasa Taslitullah Allah Mengenakan Ini Sebagai Kinayah Anjali Anjalihim Adilla Allah Menjadikan Mereka Jadi Rendah Dullan Asal Arti Dullan Itu Doi pun Lemah Wal Mahanah Dan Hina Faddalil Hua Addaib Wal Muhin Karena Karena Bahasa Dullun Dalil Itu Adalah Lemah Dan Hina Jadi Ini Yang Ditimpakkan Oleh Allah Bagi Siapapun Umat Bagi Kaum Manapun Yang Jika Mereka Sibuk Dengan Urusan Urusan Dunia Mereka Sibuk Dengan Urusan Urusan Jual Beli Sampai Mereka Melupakan Yang Namanya Jihad Visabililah Yang Nabi Menyebutkan Taraktumul Jihad Sedangkan Kalimat Di hadis Itu Allah Akan Merendahkan Kalian Menghinakkan Kalian Sampai Kalian Kembali Lagi Kepada Agama Agama Kalian Maksudnya Ayat Tarji'u Ilal Isgol Di A'mal Lidin Sampai Kalian Sibuk Lagi Dengan Beramal Memperjuangkan Agama Wafihi Al-Hassu Al-Jihad Dan Ini Gambaran Dari Yang Namanya Jihad Jadi Kalau Nanti Umat Islam Sudah Melupakan Jihad Visabililah Sampai Mereka Sibuk Dalam Urusan Urusan Cocok Tanam Dalam Urusan Urusan Jual Beli Sampai Lupa Dengan Perjuangan Memperjuangkan Agama Maka Maka Akan Merendahkan Mereka Menghinakan Mereka Sampai Kapan Sampai Mereka Bertobat Dan Kembali Memperjuangkan Agama Lagi Lalu Nabi Sallallahu Wali Wasallam Membacakan Satu Ayat Di Surat Toha Ayat 124 Ini Penyebab Ya Manusia Rendah Hina Dan Tidak Akan Pernah Mulia Selama Lamanya Ketika Mereka Berpaling Dari Agama Yang Hadis Menyebutkan Tarok Tumul Jihad Jadi Kalau Hadis Menyebutkan Tarok Tumul Jihad Al-Quran Menyebutkan A'rodo Andikri Makanya Di surat Toha Ayat 124 Allah Berfirman Waman A'rodo Andikri Bahasanya Jadi Bahasanya Ini A'rodo A'rodo Wa Naksurhu Yawmal Kiamati A'ma Dan Aku Akan Kumpulkan Mereka Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Nah Imam Ibn Kathir Menjelaskan Dalam Kitabnya Tafsir Ibn Kathir Jujj Kelima Di Halaman 322 Menjelaskan Berkaitan Dengan Ma'i Syatandon Yang Allah Kenakan Kepada Siapapun Yang Berpaling Dari Ibadah Yang Berpaling Dari Ketaatan Yang Berpaling Dari Agama Yang Nabi Menyebutkan Tarok Tumul Jihad Dia Akan Mengalami Kehidupan Yang Sesak Nabi Menyebutkan Rendah Hina Doib Apa Yang Dimaksud Ma'i Syatandon Ka Imam Ibn Kathir Menyebutkan Orang Yang Dikenakan Oleh Allah Kehidupan Yang Sesak Ma'i Syatandon Ka Karena Berpaling Dari Agama Berpaling Dari Ibadah Berpaling Dari Ketaatan Ia Akan Hidup Seolah Olah Dapat Nikmat Jadi Kelihatannya Dia sedang Dapat Nikmat Tapi Fasilitas Yang Ada Pada Dirinya Palatum Makni Natun Lahu Tidak Pernah Menentramkan Dirinya Walansirohu Risodrihi Dan Tidak Pernah Melegakkan Dadaknya Malah Dadaknya Semakin Sempit Jadi Dengan Banyaknya Harta Dengan Banyaknya Yang Ia Miliki Malah Semakin Repot Semakin Sulit Semakin Susah Inilah Yang disebut Ma'i Syatandon Ka Hadis Menyebutkan Adila Rendah Malah Imam Ibnu Kasir Menyebutkan Satu Di antara Tanda Orang Yang Mengalami Ma'i Syatandon Ka Karena Berpaling Dari Agama Berpaling Dari Ibadah Dan Berpaling Dari Ketaatan Imam Ibnu Kasir Menyebutkan Kelihatannya Dia Sedang Diberi Nikmat Dia Bisa Makan Masya Apa Yang Ia Mau Wasakana Haisusa Ia Bisa Tinggal Di Tempat Manapun Tapi Fasilitas Semua Itu Tidak Pernah Menenangkan Jiwanya Dan Tidak Pernah Melegakan Hatinya Itulah Yang Disebut Ma'i Syatandon Ka Nah Dengan Keterangan Di atas Ini Jelas Bagi Kita Tiga Penyebab Umat Rendah Dan Hina Pertama Jika Umat Itu Sudah Mengambil Untung Dengan Cara Ribak Yang Disebut Hina Atau Cari Uang Dengan Uang Tidak Menyediakan Barang Yang Kedua Jika Manusia Sudah Sibuk Dengan Urusan Urusan Dunia Yang Disebut Dalam Bahasa Hadis Ahod Tum Ad Nabal Bakar War Tum Bizar Yang Ketiga Meninggalkan Agama Yang Disebut Tarkul Jihad Maka Itulah Penyebab Umat Islam Rendah Dan Hina Dan Umat Islam Tidak Pernah Mulia Tiga Satu Jika Umat Islam Sudah Melakukan Inah Dalam Jual Beli Dua Jika Umat Islam Sudah Terlalu Sibuk Dengan Urusan Urusan Dunia Sampai Lupa Agama Dan Meninggalkan Jihad Yang Ketiga Jika Mereka Sudah Suka Dengan Kesibukan Diantaranya Cocok Tanam Maka Mereka Akan Dikenakan Oleh Allah Adillah Kehinaan Kerendahan Mudah-mudahan Allah Memberi Kekuatan Kepada Kita Semua Untuk Istiqomah Dalam Memperjuangkan Agama Sekalipun Kita Tidak Melupakan Urusan Dunia Itu saja Barangkali Yang dapat Sampaikan Mudah-mudahan Jadi Tadkirah Bagi kita Semua Barakallah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Apakah Apakah itu Di hadis yang lalu Sudah dijelaskan Secara rinci Bahwa Rasul Melarang Tukar Menukar Atau Dibilang Albaik Jual beli Barang yang Sejenis Yang Satu Ditambah Yang satu Kurang Tidak 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 Hadis Menyebutkan Ad Dahab Bidahab Walfiddo Biddo Gitu ya At Tamer Bitamer Nah Lalu Bagaimana Dengan Barang Seperti Sepeda Ditukar Dengan Motor Artinya Yang punya Sepeda Menambah Apa Ini Masuk Dalam Larangan Nabi Tadi Tidak Kenapa Sudah Saya Jelaskan Di hadis Yang lalu Bahwa Yang Terlarang Ditukar Dengan Yang Satu Ditambah Ya Dari Yang lain Itu Adalah Barang Ribawi Yang Di dalam Hadis Dijelaskan Di Antaranya Barang Ribawi Itu Ad Dahab Alfidah At Tamer Itu sudah Disebutkan Ya Sehingga Nanti Tamer Dengan Tamer Ditambah Ditukar Tidak Boleh Lalu Para sahabat Bertanya Kepada Nabi Lalu Solusinya Gimana Kalau Saya Punya Tamer Biasa Mau Tamer Yang Bagus Nabi Menyebutkan B Jual Dulu Tamer Yang Ini Bitarahim Dengan Dirham Lalu Setelah Jadi Dirham Dibelikan Dengan Tamer Yang Bagus Hasilnya Sama Sama Tapi Prosesnya Yang Beda Kalau Tadi Tamer Dengan Tamer Yang Satu Satu Kilo Yang Ditukar Dengan Dua Kilo Karena Tamer Yang Ini Bagus Yang Ini Kurang Bagus Tukar Saja Ini Tidak Boleh Karena Ini Masuk Barang Ribawi Gitu Nah Lalu Bagaimana Caranya Tamer Yang Biasa Jual Dulu Dengan Dirham Berapa Harganya Lalu Dengan Harga Itu Belikan Dengan Tamer Yang Bagus Inilah Solusi Yang Disampaikan Nabi Biar Tidak Menyalahi Syariat Bagaimana Dengan Yang Lain Apa Boleh Tamer Ditukar Dengan Milhun Garam Boleh Boleh Tamer Sekian Garam Sekian Kenapa Lain Jenis Yang Tidak Boleh Itu Barang Ribawi Sejenis Uyah Jeng Uyah Korma Jeng Korma Emas Dengan Emas Begitu Cukup Jadi yang Terlarang Jual Beli Atau Tukar Menukar Yang Satu Ada Tambahan Ini Adalah Menukar Barang Ribawi Yang Sejenis Lain Jenis Boleh Cukup Kalau tadi Sepedah Masuk Barang Ribawi Enggak Sepedah Ditukar Dengan Sepedah Lagi Masuk Barang Ribawi Enggak Barang Ribawi Enggak Sepedah Barang Ribawi Enggak Seperti Nabi Pinjem Unta Dibayar Dengan Unta Boleh Enggak Boleh Kemarin Sudah Diterangkan Jadi Pinjem Unta Satu Dibayar Dengan Unta Jadi Dua Pinjem Unta Yang muda Dibayar Dengan Unta Yang umurnya Empat Tahun Itu Dilakukan oleh Nabi Dan para Sahabat Boleh Begitu Boleh Karena Unta Bukan Masuk Dalam Kategori Barang Ribawi Cukup Enggak Silahkan Kalau Masih Ada